salam jumpa kembali langsung saja pemirsa kita melihat pohon anggur ini hampir mati ya pemirsa daun-daun sudah mulai mengering ya pemirsa sudah mulai layu ini dikarenakan saking banyaknya kutub perisai ya pemirsa jadi perlu sangat diperhatikan bahwa kutub perisai ini adalah salah satu penyebab kematian dari anggur pemirsa anggur perlahan tingkat kesuburan akan menurun pemirsa karena nutrisi pada anggur ini dihisap diserap oleh kutub perisai pemirsa ini adalah penampakan kutub perisai pemirsa yang ada di batang anggur ini pemirsa yang begitu sangat banyak ini pemirsa kutub perisai jadi pada sore hari ini saya akan mengaplikasikan pemutih baju ya pemirsa untuk membasmi kutub perisai ini pemirsa karena kalau lama-lama anggur ini bisa mati pemirsa ini diakibatkan anggur ini sangat sedikit terkena sinar matahari pemirsa karena anggur ini di samping rumah ya pemirsa jadi anggur ini karena mungkin terlalu lembab makanya kutub perisai mudah menyerang pohon anggur ini pemirsa jadi saya menggunakan panis ya pemirsa video ini tidak saya skip ini bukti saya menggunakan panis pemirsa ini adalah wadah untuk panis emang disini efektif efektif hilang efektif hilangkan noda membandal pemirsa jadi anggap saja kutub perisai ini adalah noda ya pemirsa noda pada pohon anggur pemirsa bukan noda pada baju ya pemirsa insyaallah kalau panis ini tidak menyebabkan pohon mati pemirsa tidak jadi masalah walaupun diaplikasikan satu minggu dua kali pemirsa memang tidak langsung hilang semua pemirsa namun ambil hampir 90% kutub perisai ini hilang pemirsa hampir 90% apabila kita sudah mengaplikasikan panis ini satu kali jadi mudah hilang mudah terusir pemirsa oke kita fokuskan dulu pemirsa kamera tidak fokus ya pemirsa oke pemirsa ini adalah real ya pemirsa menggunakan panis walaupun tidak jadi masalah pemirsa untuk matanya kena mata tunas kena tidak jadi masalah saking banyaknya ini pemirsa sampai ke bawah anak semua ini pemirsa biasanya peluar busa pemirsa peluar busa digosok supaya kutub perisai hilang kita dari sisi sebelah sini pemirsa karena disini yang paling banyak pemirsa ini pemirsa kita fokuskan dulu arah arah fokus oke pemirsa insyaallah kalau sudah sehat kembali anggur ini saya upgrade pemirsa biasanya kalau sudah satu minggu keluar tunas-tunas baru pemirsa saya lanjut dulu ya pemirsa untuk mengoles ini karena menggunakan tangan sebelah kayaknya kurang efektif pemirsa yang terpenting ini real ya pemirsa menggunakan panis mohon bantu pemirsa like subscribe pemirsa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe pemirsa semoga video ini bermanfaat menambah inspirasi untuk menanam anggur demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.